. . . . . . . Sebanyak 11 unit pesawat jet tempur Su-35 yang dipesan Indonesia sesuai kontrak yang diteken telah siap dikirim. Rusia menyatakan masih menunggu keputusan Jakarta soal jadwal pengiriman. . 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 Tidak ada yang menghalangi Moskow untuk mulai memenuhi kontraknya dengan Jakarta. Tidak ada yang menghalangi ini. Perjanjian antar pemerintah telah ditanda tangani, semua kondisi untuk kesepakatan telah didokumentasikan, dan kami sedang menunggu kontrak untuk mulai berlaku setelah pihak Indonesia membuat keputusan, kata Mihaf kepada wartawan di sebuah pameran di Dubai, Senin, tanggal 18 November tahun 2019, seperti dikutip Sputnik News. Pada Agustus lalu, Moskow mengungkap adanya ancaman Amerika Serikat AS terhadap Angkatan Udara Indonesia jika nekat membeli pesawat jet tempur Su-35. Ancaman berupa sanksi itulah yang membuat militer Indonesia berhati-hati untuk mengakui sisi pesawat tempur Rusia. Pada saat itu, Direktur Kerjasama Internasional dan Kebijakan Regional Rostek Rusia, Viktor Kladov, membeberkan ancaman tersebut. Kami merasa beberapa negara lebih berhati-hati, kata Kladov. Misalnya, kemarin saya berbicara dengan Kepala Angkatan Udara Indonesia dan dia menyebutkan CAATSA, hukum AS, katanya lagi mengacu pada Countering America's Adversary Straw Sanctions Act, CAATSA, sebuah undang-undang AS yang mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara yang membeli senjata Rusia, Korea Utara, dan Iran. Angkatan Udara Indonesia baru-baru ini juga mengumumkan rencananya untuk membeli dua skuadron pesawat jet tempur F-16 Superblok 72. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Yuyu Sutisna mengatakan pembelian akan dilakukan tahun depan dalam upaya meningkatkan pertahanan udara negara ini. Jika terrealisasi, maka Indonesia akan memiliki total 4 skuadron F-16. Meski pembelian akan dimulai tahun depan, namun pengiriman akan berlangsung secara bertahap dari 2020 hingga 2024. Sutisna mengakui bahwa Indonesia masih mengandalkan pesawat jet tempur F-16 untuk melindungi wilayah udara negara. Kami akan membeli dua skuadron F-16 tipe terbaru Fieperblok 72, kata pejabat senior militer tersebut di pangkalan Angkatan Udara Rusmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau, tanggal 29 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!